Intro Halo selamat siang pemirsa dunia sehat di rumah Apa kabarnya nih anda hari ini semoga selalu dalam keadaan yang sehat Baik dan juga semangat pastinya ya Bagi anda juga yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga masih semangat sudah lewat setengah bulan nih ya Semoga masih semangat terus sampai akhir nanti bisa semangat terus puasanya ya Senang sekali hari ini saya Melisa Genesari Selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani anda dalam program dunia sehat Iya pemirsa dunia sehat Pernah tidak tiba-tiba anda merasakan nih ya Ada rasa sakit di bagian sendi anda Terutama di bagian jempol kaki disertai dengan bengkak kemerahan Lalu kemudian kalau diingat-ingat kemarin mungkin baru saja mengkonsumsi emping Atau mungkin makan jeruan yang berlemak ya Atau mungkin juga mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung purin Nah jika iya mungkin anda sedang mengalami apa yang namanya penyakit asam urat Atau nama lainnya ini penyakit pirai atau got Nah jangan dianggap sepelen pemirsa penyakit asam urat ini Kalau didiamkan tidak ditangani dengan cepat dan tepat Ini bisa menjadi penyakit gagal ginjal Dan juga bisa berujung pada penyakit jantung koroner Nah di episode dunia sehat kali ini kita akan bahas nih ya Mengenai penyakit sendi dari asam urat Bagiannya yang punya pertanyaan langsung kepada dokter Mungkin punya suami yang sudah seri asam urat Atau mungkin diri sendiri nih ya Udah sakit-sakit sendinya bisa langsung menelpon kami di 021-290-32644 Atau ditunggu juga mentionnya di twitter kami Di atbaai underscore tv Disertakan hashtagnya tagardunia sehat Nanti kita kenalan dengan dokter Kita bahas mengenai penyakit sendi asam urat Tapi sebelumnya kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini Pemirsa dunia sehat Asam urat atau gout merupakan peradangan yang terjadi pada persendian Hal ini disebabkan karena adanya pengkristalan natrium urat Di dalam atau di sekitar sendi Nyeri sendi yang diakibatkan asam urat Akan membuat bagian yang diserang tampak bengkak dan meradang Biasanya asam urat ini akan bergejala rasa sakit Yang muncul secara tiba-tiba Dan akan menghilang serta tampak seperti semula Tanpa adanya pembengkakan Meskipun terlihat sembuh Namun nyeri ini umumnya bisa kambuh kembali Asam urat biasanya menyerang pria yang berusia di atas 40 tahun Sedangkan untuk wanita biasanya yang memasuki usia menopaus Penyakit asam urat memang tidak terlalu berbahaya Namun jika dibiarkan tanpa penanganannya cepat dan tepat Asam urat bisa berujung pada berbagai penyakit komplikasi Antara lain gagal ginjal, jantung koroner, diabetes, dan hipertensi Iya pemirsa tadi sudah lihat sedikit ya Tayangannya mengenai penyakit sendi asam urat Mungkin di rumah sudah sering melakukan gerakan-gerakan yang tadi diperagakan oleh modelnya Modelnya tadi bapak-bapak Biasanya bapak-bapak yang kena asam urat ya Bagi anda mungkin yang sudah sering merasakan Ada penyakit sendi ini karena asam urat Kalau ingin tanya langsung kepada dokter bisa langsung menghubungi kami di 021-290-32644 Atau kalau susah telepon masuk ya bisa mention kami di Twitter kami di atbaaiunderscoreTV Disertakan hashtagnya tagarduniasehat Kita kenalan dulu yuk dengan dokternya hari ini ya Hari ini ada dokter Paskalis Endruge SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Mitra Keluarga Kalideres Halo selamat siang dokter Selamat siang Masih muda ya dokternya ya Masih gampang ya kita ngobrol yuk sama dokternya nih Kita mau bahas mengenai penyakit asam urat nih dok ya Sebelum masuk ke penyakit sendinya Boleh dijelasin dulu dok penyakit asam urat itu apa sih? Penyakit asam urat itu penyakit yang timbul akibat ada asam urat darah yang tinggi Jadi asam urat itu sendiri kan memang produk mengurang di dalam tubuh kita Kita makan apa diolah menjadi asam urat Kalau asam urat itu kaderetrol tinggi dalam darah Berpotensi membuat penyakit sendi asam urat Seperti tadi sudah dilihat di tayangan tadi ya Oke jadi asam urat ini kalau jadi penyakit itu kalau berlebihan begitu ya dok ya? Kalau berlebihan Oke penyakit asam urat ini sendiri diproduksi sendiri di tubuh kita Atau kita dapat dari makanan yang kita konsumsi dok? Dari dalam tubuh kita memang memproduksi asam urat juga Tapi sebagian besar dari makanan Jadi apa yang kita makan terutama yang mengandung daging-daging gitu Ntar kita bahas nanti makanan kali ya Yang itu semua itu di dalam tubuh kita diubah menjadi asam urat Yang masuk ke dalam darah yang kemudian dicek tinggi kadarnya dari situ Oke asam uratnya sendiri punya manfaat gak untuk tubuh kita? Asam urat sebenarnya tidak ada manfaat tertentu asam urat Memang ada bilang dia punya efek antioksidan seperti vitamin C Tapi tidak signifikan seperti vitamin C Jadi itu sebenarnya produk buangan sebenarnya Yang harusnya dibuang saja ke produk sisa lah Olahan dibuang dari tubuh kita Jadi kalau kita misalnya perus buah ada ampasnya tuh asam urat tuh ya Jadi itu mesti dibuang saja di dalam tubuh tuh ya Bukan sesuatu yang kita butuhkan memang di tubuh kita Nah kalau penyebabnya asam urat bisa jadi berlebihannya apa nih dok? Seperti tadi kita bahas tadi kan asam urat itu paling banyak dari makanan ya sebenarnya Jadi asam urat itu berlebihan memang Kalau kita lihat dari teorinya 90% asam urat itu tidak ketahuan dari mana Pas di cek aja tinggi Setelah dicari tahu juga tidak ketahuan dari mana penyebabnya Jadi cuma 10% yang benar-benar ada penyebabnya seperti Gara-gara tubuhnya tidak bisa mengolah asam urat dengan baik Tidak bisa membuang dengan baik juga melalui ginjal Atau orang itu yang makan asam urat terlalu banyak Memang terlalu banyak aja konsumsinya ya Bukan salah tubuhnya karena dia sendiri yang makan terlalu banyak Oke tadi berarti kalau untuk yang buangnya ini si ginjalnya ya dok ya? Ginjalnya ada juga soalnya penyakit-penyakit yang pada akhirnya menyebabkan Ginjal tidak bisa membuang asam urat dengan efisien Jadi ketumpuk dalam tubuh Tapi memang ada penyebab-penyebab lain yang masih tidak diketahui Padahal makanannya biasa aja Tapi asam uratnya masih tinggi tuh ya? Itu yang orang sering sebut dengan genetik kali turunan Nah hal seperti itu Makanan apa nih dok yang bisa membuat orang terkena asam urat tadi Selain daging-dagingan tadi sudah disebutnya? Makanan banyak ya Karena asam urat itu kan produk olahan Semua yang memiliki sel itu diolah menjadi asam urat sebenarnya Jadi makanan yang paling banyak asam urat itu seperti daging ya Daging-daging, jeroan Semua seafood juga mengandung banyak asam urat Sayur beberapa ada Tapi yang terutama yang kacang-kacangan Seperti tauge lah Yang memang awalnya dari kacangnya Paling banyak memang di daging Paling banyak di daging Apalagi di jeroannya tadi ya Karena memang kalau kita di dalam tubuh aja Produksi asam uratnya di ginjalnya berarti Kalau kita makan ginjalnya Ditumpuk disitu jadinya kan Pastinya itu asam uratnya yang paling tinggi pada akhirnya ya Sayur juga ada di kacang-kacangan juga ada sedikit ya Baik Nah kalau purin sendiri itu apa tuh dokter? Nah purin itu sebenarnya kan istilah medis ya purin itu ya Jadi sel-sel tubuh kita kan dibentuk oleh batu-bata-batu-bata lah kasarnya ya Salah batu-bata itu adalah purin Pasangannya namanya lagi pirimidin Dua itu yang membentuk DNA tubuh kita DNA, RNA, sel-sel genetik lah Jadi kasarnya purin itu adalah batu-batanya genetik Sehingga dalam tubuh kita memang secara normal Memang ada purin Purin ini juga nanti akan diolah kan Ada yang dipakai jadi DNA Ada yang setelah dipakai diolah lagi untuk dibuang Hasil olahannya itu ujungnya adalah asam urat Oh oke Jadi purinnya itu ada juga terkandung di makanan-makanan yang tadi tuh dok Pokoknya semua yang mempunyai inti sel Mempunyai DNA Itu bisa berpotensi dipecah menjadi purin Menjadi asam urat di ujungnya Oke jadi sebenarnya itu awalnya lagi dari asam urat Sebenarnya sama aja ya Kalau kita bilang ada makanan tinggi kandungan purinnya Ya tinggi juga kandungan asam uratnya pada akhirnya Nah sekarang kan berarti kalau tadi tinggi asam urat Bisa bikin kita penyakit sendi Kalau rematik itu sama nggak kayak penyakit asam urat nih dok? Rematik itu sebenarnya istilah yang Ya di masyarakat ya rematik itu Jadi semua sakit sendi kita sebut sebagai penyakit rematik Penyakit sendi gara-gara asam urat Terusnya bagian dari penyakit rematik Kita sebut juga rematik Iya Mekamatik banyak ada karena pengoroposan Pengapuran gitu kan Salah satunya Karena asam urat Oke nanti kita bahas nih ya Berarti penyakit rematik Penyakit sendi yang termasuk dari asam uratnya Nanti kita bahas susah jeda ya dok ya Kita jeda sebentar Baik pemirsa tadi sudah ngobrol nih ya Mengenai penyakit asam urat ini Mungkin anda juga sudah mulai penasaran lagi ya Pengen tanya langsung Karena memang sudah mengalami sendiri Anda bisa langsung menghubungi kami di 021-290-3264 Atau bisa langsung mention di twitter kami Di atbae underscore tv Disertakan hashtagnya tagarduniasehat Kita masih akan segera kembali Bahas mengenai penyakit sendi pada asam urat Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Anda kembali lagi di dunia sehat pemirsa Hari ini kita sedang membahas Mengenai penyakit sendi dari asam urat Bagi anda yang punya pertanyaan langsung Saya undang anda kembali ya Masih bisa menghubungi kami di 021-290-3264 Atau kami tunggu mentionnya di twitter kami Di atbae underscore tv Disertakan hashtagnya tagarduniasehat Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan Dr. Paskalis Andrew Gies SPPD Spesialis penyakit dalam Dari mitra keluarga Kalideras Nah dok tadi sudah bahas ya Bagaimana terkena penyakit asam urat ini Bisa menyebabkan penyakit sendi Yang sebenarnya Prematik itu ya penyakit sendi Secara luas Tapi salah satunya ya penyakit sendi dari asam urat Kalau yang penyakit sendi dari asam urat ini Biasanya terjadinya di bagian tubuh yang mana tuh dok? Kalau pada kondisi akut Pertama kali terjadi Yang paling khasnya jadi pada ibu jari Atau pergelangan Baik tangan ataupun kaki Itu yang khas Misalnya disini-disini tangan sini Dipangkal-pangkal Merah Gede Sakit misalnya Rasanya kayak apa sih dokter? Rasanya tuh seperti Kalau berantem ya ditonjok Ada yang benjol ya Kayak gitu berantem Jadi gede Benjol Merah Panas Dan sakit sekali Disentuh dikit pun sakit Kalau gak disentuh masih sakit gak? Sakit berasa panas-panas gitu Tapi paling parah kalau disentuh lah Bener sama kayak benjolan lah Kalau orang tonjok itu Kalau sentuh kan sakit meradang Kalau yang gak pernah berantem mungkin Kalau kegedot gitu ya dok ya Iya Kalau kita pokoknya Sama kayak gitu Sakit Jadi dia rasanya Makanya kalau kena di kaki Orang hampir gak bisa jalan Tidur aja di tempat tidur Turun pun sakit Ngejak lantai pun langsung sakit Karena memang terkena sesuatu yang keras Begitu langsung sakit ya Gak disentuh aja tadi udah sakit ya Apalagi disentuh pasti sakit Oke itu yang terjadi di dalam tuh apa tuh dok Dia bengkak Dia ada apa sih yang terjadi Kenapa bisa sakit begitu Yang terjadi tuh ada peradangan Peradangan hebat Karena biasanya ada penumpukan kristal asam urat Di celah-celah sendinya Itu kan benda asing Jadi tubuh juga berusaha menolak Tubuh menolak dengan cara menciptakan suatu radang Itu sebenarnya usaha tubuh Meradang Seperti signal untuk memberitahu kita Ada yang tidak beres tuh di bagian sini Jadi meradang ya radangnya seperti itu Bengkak, merah, sakit, panas Itu tanda-tanda radang Jadi memang kalau kita kena infeksi apa kan Kita jadi radang itu Bentuk perlawanan tubuh sebenarnya Bukannya asam uratnya yang bikin radang Tapi karena dia benda asing Tubuh kita bikin radang di situ Jadi supaya kita tahu sakitnya di situ ya dok ya Itu yang numpuk itu bentuknya seperti Kapur, kristal, batu atau seperti apa sih dok? Kalau lihat dengan kasat mata sih gak bisa kelihatan ya Kristal sih sebenarnya Jadi kristal-kristal kecil yang bisa dilihat dari mikroskop Kalau misalnya sendinya itu kita sedot ya Keluar cairan Kita periksa di mikroskop Kelihatan kristal-kristal asam uratnya Oke Kalau cuma lihat sekilas mata sih Itu seperti benjol yang gumpalan aja Kayak gumpalan daging Yang hasil radang Diantara tersebar-sebar itu kristal-kristal kecil Biasanya paling awal mulanya di sendi-sendi jari, kaki, dan tangan Atau di pergelangan ya dok ya? Pergelangan Oke Ada jenis-jenisnya gak sih dok asam urat ini? Asam urat ini jenis asam urat sih enggak Tapi jenis penyakit sendi asam urat iya Ada tiga fase sih Ada yang fase akut Itu fase yang pertama kali Yang kedua kita sebut fase interkritikal sebutnya Itu fase antara dia mau jadi kronik nih Mau jadi penyakit yang menahun Yang terakhir ya penyakit menahun Penyakit sendi asam urat yang menahun Yang sampai menahun Jadi tadi kalau yang akut yang awal itu tadi itu yang di awal Akut itu yang khas seperti tadi Sakit sekali Pertama kali terjadi di sendi-sendi yang tadi juga Oke Ini ada gejala-gejalanya Demam dulu atau rasa gak enak dulu Baru tiba-tiba sakit atau enggak Kenapa-kenapa tiba-tiba sakit tuh sendinya dok? Iya sih sayangnya sih gak ada sayangnya Gak ada gejalanya Pas pertama kali dirasakan tuh Biasanya udah ada suatu penyakit sendi Atau bisa karena ya ginjal atau batu asam urat ya Tapi udah ada penyakitnya dulu gara-gara asam urat yang tinggi Baru kita rasakan efek dari penyakitnya Langsung kerasa tiba-tiba? Iya jadi kita gak tau apa-apa nih Pertama yang kita kena Sering datang ke saya tuh Udah bengkak seperti itu Pasti periksa asam urat tinggi Dia juga baru tau kalau asam urat tinggi Oh oke Udah bertahun-tahun mungkin Tapi kan gak ada gejala apa-apa masalah Jadi dia kira bengkaknya kenapan ya Mungkin penyakit sendi yang lain Iya Kita dicek kena asam uratnya Karena begitu kena itu langsung terasa ya dok ya Sakit sekali Oke Itu orang gak lupa sih Itu biasanya kita udah konsumsi berapa banyak asam urat tuh dok Baru tiba-tiba timbul seperti itu Apa kemarin misalnya baru makan emping gitu Langsung timbul gejala atau seperti apa sih dok? Nah yang sering terjadi di masyarakat itu Makan sesuatu ya Entah emping Orang-orang makan sop kambing lah gitu ya Jadi kambu nasam uratnya Memang bener karena Yang bikin jadi kambu itu Kalau perubahan terlalu cepat Tiba-tiba tinggi Tiba-tiba tinggi Jadi misalnya Emang udah tinggi misalnya ya Terus makan lagi sesuatu Tiba-tiba lonjak jadi tinggi Nah perbedaan itu yang membuat Meradang hebat Tiba-tiba timbul serangannya Oke Kalau batas normalnya tuh kita punya asam urat berapa sih dok? Batas normal itu ya beda antara perempuan sama laki-laki ya Kalau laki-laki biasanya 7 lah Di bawah 7 tuh normal Kalau perempuan ada yang pakai patoknya di bawah 6 Di bawah 6 Tapi itu tergantung usia Kalau laki-laki 30 tahun ke atas patoknya seperti itu Kalau perempuan biasanya terjadi di atas 50 tahun 50 tahun baru ya Baru biasa kena Kenapa biasanya kalau di atas 50 tahun perempuan jadi kena tuh? Kalau ada menopause Lebih terkait dengan menopause Kalau menopause ada hormon yang berkurang atau kenapa sih dok? Kalau menopause itu kan hormonnya berubah ya Yang tadi ya hormon estrogen dan progesteron tinggi Yang punya perempuan jadi turun semua Yang berpengaruh terutama hormon estrogen Karena hormon estrogen itu Membuat asam urat lebih gampang keluar melalui ginjal Oh gitu Jadi walaupun mungkin perempuan usia 30 tahun ya Makanya memang kurang diatur Makan banyak jeruan Tapi kok kena asam urat ya? Karena ada hormon estrogen Oke Jadi kencingnya bantu keluarin semua asam uratnya Tapi ketika menopause hormonnya berkurang Baru udah kena perempuannya Kena akhirnya Biasanya laki-laki yang lebih harus Laki-laki yang lebih harus Laki-laki yang lebih harus Di awal kena karena tidak punya estrogen Masa pada ya Biasanya itu kalau yang udah sakit itu Udah di angka 7 atau Masih 6,5 aja itu udah berasa tuh dok? Nah yang jadi masalah itu Tidak selalu asam urat tinggi itu bikin jadi sakit Tidak selalu Tidak selalu Selantanya lagi tinggi Misalnya orang bilang oh asam uratnya 13 ya Tapi saya gak rasa apa-apa Oh gitu Ada yang cuma 8 asam uratnya Udah kena serangan Oke Makanya yang paling penting itu Perubahan yang mendadak terjadi itu Kalau memang konsumsi secara berlebihan Secara mendadak tiba-tiba Biasanya baru timbul serangan Oke karena tubuhnya juga langsung berasa Kaget Kaget Ada satu perubahan yang mendadak Mendadak gitu ya Oke nanti ngobrol lagi ya dok Kita angkat telefon juga nih Bagaiannya yang punya pertanyaan Saya undang Anda lagi ya Masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 Atau bisa mention di At the eye underscore TV Disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat Sebelum juga saya punya info sehat Makanan dan minuman pereda asam urat Ini dia Pemirsa dunia sehat Meskipun asam urat bisa dikendalikan dengan obat Namun penerita asam urat wajib melakukan diet ketat Terhadap makanan pencetus purin Dan berikut ini beberapa makanan yang dapat menekan asam urat Sirsak Buah yang satu ini kaya akan mineral dan vitamin larut air Yang dapat memperlambat proses penuaan Sirsak juga memiliki senyawa aktif alkaloid isquinolin Yang berfungsi sebagai analgetik yang kuat Pisang Pisang mengandung zat ion potasium dan B6 Yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit di persendian dan nyari otot Air putih Penderita asam urat sangat dianjurkan mengkonsumsi banyak cairan Seperti air putih ataupun jus buah Karena hal ini dapat membantu untuk proses pengeluaran asam urat melalui urin Disarankan untuk mengkonsumsi air putih mencapai 10 gelas per hari Atau 2,5 liter air Teh hijau Kandungan antioksidan yang terdapat dalam teh hijau dapat mengurangi rasa nyeri akibat atritis Selain itu, kandungan nikotin dalam teh hijau juga berperan sebagai penekan rasa sakit Minyak zaitun Minyak zaitun juga mengandung banyak antioksidan dan asam lemak omega 3 Hal ini dapat membantu menyingkirkan peradangan pada sendi Jeruk Buah yang kaya akan vitamin C ini juga mengandung kolagen yang baik untuk kesehatan tulang Vitamin C-nya pun juga membantu untuk menjaga tulang agar tetap sehat Dan kembali lagi di Dunia Setemirsa Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit sendi dari asam urat Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Paskalis Endruge SPPD Spesialis penyakit dalam dari Mitra Keluarga Kalideres Nah dokter, tadi kan ada tiga tahapan tuh ya Kalau orang terkena asam urat Itu bedanya kalau yang satu tahap dengan tahapan yang lain apa tuh dok? Maksudnya dia jadi lebih parah tuh karena apa sih? Kalau tahap yang awal itu yang terbentuk krisar-krisar di sendi Kita namakan tahap akut Itu pertama kali terjadi serangan Yang khas seperti tadi, penggak merah di sendi-sendi itu ya Kalau serangan itu udah lewat Dan asam uratnya nggak ditangani Kita masuk ke fase yang kedua Namanya fase intercritical Di fase ini serangannya itu terjadi, hilang timbul Jadi masih terus terjadi serangannya Bisa kapan aja dia muncul Tidak lagi terpengaruh dengan makanan Makanannya, oke Bisa sendi, kasarnya Terserah asam uratnya lah Mau muncul kapan gitu Kalau itu dibiarkan terus juga nggak Dibatin, masuk ke fase kronik Nah fase kronik ini adalah fase yang paling susah ditangani Karena krisar itu bisa muncul di mana saja Oh bukan cuma di sendi-sendi yang tadi? Bukan cuma di sendi yang khas tadi Bisa dilutut, bisa di sendi panggul Sendi bahu Bisa di mana aja lah Kasarnya terserah dia mau nyerang di mana Itu lebih susah ditangani lagi Karena nggak ketahuan ya di mana carinya mesti Udah kita obatin lama Jadi bener-bener tuh harus bener patuh pada diet yang ketat Polaraga yang ketat Sama obat bener harus yang dijaga bener-bener pada saat tahap itu Oke baik Kita coba angkat telfon ya dok Oke sudah mau tanya langsung ke dokter nih Kita sapa dulu Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Ibu Selamat siang Ibu Iya dengan Ibu siapa di mana nih Ibu? Dengan Novi di Joglo Di Joglo silahkan pertanyaannya Ini saya punya pertanyaan dok Soami saya itu kan asam uratnya tinggi ya hampir 13 Di atas batas normal laki-laki tujuh ya Itu tuh kenapa ya Itu menyerang pembekakan pada tangan Tadi itu tangan-tangan itu besar sampai susah dibergerakan Terus sudah dua minggu itu mengempes Terus tiba-tiba tuh langsung menyerang ke sebelah kiri Padahal makan pola makan sudah dijaga ya kayak kacang-kacangan gitu Itu udah kronis banget atau gimana ya dok ya Oke baik Ada yang mau ditanyakan dulu untuk Ibu Novi dok? Ibu Novi Itu pertama kali kena serangan seperti itu Udah lama apa berburu sekarang ini? Itu sih udah lama Umur soami saya itu 3-4 sekarang Itu tuh tadinya itu kaki ya Paling kaki ya itu asam urat Kalau kaki-kaki itu udah gak bisa digerakinkan Tapi pas baru bulan ini tuh Biasanya kaki tuh paling minum obat selesai gitu Terus sekarang tuh ke tangan Menyerang tangan gitu dok Itu sudah berapa lama jedanya tubuh dari kena pertama sampai sekarang? Ini nih udah sebulan ini ya Terus masih bengkak Tadinya kan kanan Itu kempes sudah meningan Terus sekarang tuh kirinya masih agak bengkak gitu Bendut gitu-gitunya tangannya itu Jedanya berapa lama tubuh? Dua minggu itu dari yang kanan Terus kempes yang kanan Lalu ke kiri Kalau yang dari serangan pas pertama banget? Pertama banget Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Itu tangan ya Kalau kaki kan paling kena asam urat Terus kasih obat tuh herbal Sudah kembis ya Lalu sembuh gitu Oke Ada lagi dok? Tapi menyerang terus gitu Oke baik Kita coba jawab ya Ibu Novi ya Sudah kronis belum ya Oke baik Terima kasih ya Ibu Novi ya Baik Ini mungkin baru tadi kita bahas ya dok ya Tadi kan yang serangan pertama Tadi minum obat masih sembuh Sekarang dua bulan kemudian di tangan Menyerang lagi ke tangan yang sebelahnya Ini memang sudah beralih tahapnya Jadi yang kronik atau seperti apa nih dok? Kalau dari kasus Bu Novi sih Sepertinya yang pertama kali di kaki Sepertinya sudah lebih dari sebulan sepertinya ya Itu kayak sudah masuk ke tahap yang kedua Atau ketiga nih Intercritical Atau masuk ke fase kronik Atau menahun Jadi dia bisa menyerang Dimana saja sih emang sekarang Kalau tahap seperti ini Emang harus butuh penanganan Yang minum obat yang harus rutin Jaga benar Makan harus banyak Dan sebelum kita melakukan semua itu Harus dilakukan pemeriksaan darah yang lengkap Untuk mencari tahu kenapa sih Bisa kena asam urat itu Padahal tadi makan Pola makannya sudah dijaga ya dok ya? Takutnya sudah jaga pola makan nih Takutnya juga sudah minum obat Tapi obat itu kan diberikan Untuk mengobati penyebabnya ya Kan penyebabnya bisa dua penyebabnya Bisa karena tubuhnya Tidak bisa mengolah asam urat dengan baik Atau ginjalnya yang tidak bisa buang Takutnya ada masalah di ginjal Tadi sudah minum obat Sudah kempis Sudah minum obat Tapi kok masih tinggi aja masam uratnya Masih tinggi-tinggi terus Berarti bisa dicek lagi ya Masih tinggi lagi Baik Ibu Novi Semoga nih bisa dicek lagi Kenapa ya asam uratnya Kok masih tinggi terus Padahal pola makan sudah dijaga Tadi mungkin obat yang awal Hanya untuk menyembuhkan penyakit sendinya Tapi penyakit asam uratnya Belum sembuh nih Ibu Novi dicek lagi Supaya suaminya bisa ketahuan penyakitnya Jadi bisa diobati dengan lebih baik ya Semoga menjawab ya Ibu Novi ya Baik Nah dokter Tadi sudah bicara mengenai tahapan-tahapan Oh ada telepon lagi Kita angkat lagi ya dokter ya Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Bapak Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Fuadi Pak Fuadi di mana Pak? Di Bandah Aceh Di Bandah Aceh Oke silahkan bertanyaan ya Pak Fuadi Saya ini ada beberapa yang saya alami Ada beberapa kondisi yang tidak nyaman Yang pertama jantung koroner Saya slow flow kelambatan pompa jantung Saya dua kali sudah keteter Dampakan tidak bisa dilaksanakan Karena ada persoalan di urat-urat halus di jantungnya Yang kedua saya pernah juga mengalami kebas Itu penyempitan sarap tepi Namanya lebih kurang Ya ini maaf saja mungkin ada Kurang pas yang bisa bicara ya Apa namanya itu Neropatin Oke Sering kebas sudah berapa tahun Yang ketiga saya agak nyeri-nyeri Nyeri di tulang Nyeri di pergelangan tangan Di sendi-sendi Di otot-otot Tapi tidak bengkak yang diterita tadi namanya Asamurat Cuma ini agak panas Nyeri Pedis Nah itu apakah aromatik tulang Nah sudah itu saya ini mengalami sedikit Namanya Apa namanya Tes purin itu namanya Dikurang Sudah lupa Kebiasaan dengan ginjal itu Sudah 35 setia Ukuran apa namanya Air seninya itu Ini baik keperluan Ini yang saya alami ini Memang ada kurang sehat Gantung agak Lama lemah Tepat lelah Sedih Dan Ginjalnya itu terasa di pinggang Apakah itu ginjal Saya tidak tahu Tidak tahu Tidak perut perisa di leg Cuman saya ini ada juga Hipatitis Baik pertanyaannya tadi Apakah penyakit yang disendinya Penyakit rematik Atau penyakit rematik Kasamurat Atau apa Begitu ya Pak ya Ya Oke ada yang bertanyakan dulu Pak Fuadi tadi namanya Pak Fuadi umur berapa Pak Umur sekarang lebih kurang 57 57 Ada lagi Pak Keratinin namanya tadi Oh keratininnya tadi Di atas 35 ya Iya Baik Ada lagi dok Sudah cukup ya Langsung coba dijawab ya Pak Fuadi ya Terima kasih sudah menelpon ke diri sehat Baik penyakitnya ada lumayan banyak nih Komplikasi ada jantung corona Tadi ada neuropati Penyakit kebas Yang terakhir Dia keratininnya tadi juga tinggi di urinnya Ini ada penyakit di sendinya Tapi gak bengkak nih dokter Masih cuman penyakit sendi-sendi aja Ini memang dari asam urat Atau bisa penyakit yang lain Agak susah ya kita tentukan ya Tapi kalau dari Tadi yang dicatakan Pak Fuadi tadi Kan penyakitnya udah banyak tuh penyakitnya Dari umur juga Jadi penyakit rematik pada Pak Fuadi Ini bisa macam-macam nih Bisa karena asam urat Bisa Karena ada penyakit jantung Sama ada penyakit ginjal Jadi ginjalnya gak bisa buang banyak Penyakit jantung Apalagi sudah pernah pasang ring ya Itu berarti udah pernah ada Kerusakan-kerusakan di jantung Sel-sel tubuh kita kalau rusak Keluar purin juga Jadi asam urat juga Jadi asam urat juga Sudah sakit aja ya sendinya tersebut Kalau mau tahu lebih pasti Karena umurnya juga Udah atas 50 tahun Kemungkinan ada pengoroposan juga bisa Pengoroposan pengapuran yang bikin sakit Sebaiknya di ronsen aja Tangan sama kakinya yang sakit di ronsen Berarti untuk Pak Fuadi nih Dicek aja Padahal asam urat Pasti Memang asam urat Sama di cek ronsen Sama di cek ronsen Jadi supaya tahu apakah itu sendi dari asam urat Atau memang rematik dari pengoroposan tulang ya Baik Pak Fuadi semoga menjawab ya Semoga lekas sembun Sederhana ditemukan penyakitnya Ditemukan juga obatnya Jadi bisa lebih nyaman pada akhirnya Pak Fuadi ya Kita jeda kembali ya dok ya Dan bagi anda juga pemirsa yang masih banyak pertanyaan Saya undangkan anda kembali Masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 Atau bisa mention di twitter kami Diadaai underscore TV Disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat Sebelum jeda kembali Saya punya info sehat Mitos tentang asam urat Ini dia Pemirsa dunia sehat Asam urat merupakan gangguan kesehatan Dan berikut ini beberapa mitos dan fakta Mengenai asam urat yang perlu anda ketahui Wanita tak kena asam urat Faktanya Baik pria maupun wanita Sama-sama berpeluang untuk menderita penyakit ini Meskipun pria lebih rentan Terkena asam urat Menurut hasil penelitian dari Profesor ilmu kedokteran George Washington University Medical Center Herbert Barat Asam urat 10 kali lebih umum Terjadi pada pria daripada wanita Dan akan lebih banyak menyerang usia Di atas 60 tahun Nyeri asam urat selalu menyerang jempol kaki Faktanya Asam urat memang seringkali menyerang jempol kaki Terlebih dahulu Tetapi serangan ini juga bisa terjadi di lutut Maupun di pergelangan kaki dan tangan Kondisi ini terjadi akibat asam urat yang menumpuk di dalam darah Dan membentuk kristal yang membakar persendian Konsumsi alkohol dapat mencegah asam urat Faktanya Mengkonsumsi alkohol Jerwan Ataupun beberapa jenis ikan Dapat memicu senyawa purin yang sangat tinggi Makanan yang kaya akan purin Akan meningkatkan serangan asam urat Asam urat menyakitkan Namun tidak mematikan Asam urat memang tidak membunuh secara langsung Namun kondisi ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius Yang akhirnya dapat membunuh Anda secara perlahan Karena asam urat akan meningkatkan resiko serangan jantung Stroke Hingga resistensi insulin Ataupun hilangnya kemampuan tubuh untuk memanfaatkan insulin Dalam menurunkan gula darah Tak ada obat yang efektif untuk asam urat Faktanya saat ini banyak obat yang mampu menghentikan perkembangan asam urat Bahkan ada beberapa jenis obat pengendali nyeri dan peredangan Yang bisa mengurangi penumpukan kristal asam urat dengan cepat Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di dunia sehat Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit sendi dari asam urat Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan Dr. Pascalis Endruge SPPD Spesialis penyakit dalam dari Nitrak keluarga Kalideres Nah dok tadi kan ada tiga tahapan nih kalau kita penyakit sendi dari asam urat ya Dari yang akut, kronis sampai yang tadi yang paling parah lagi itu yang sampai menahun Nah itu kalau memang dibiarkan terus ada komplikasi apa tuh dok yang bisa terjadi? Komplikasi kalau dibiarkan terus kan itu namanya benda asing kan Dibiarkan terus ada dalam situ Dan kalau asam urat tinggi terus berarti terjadi terus benda asing itu Jadi tubuh berada dalam kondisi peradangan yang terus menerus Peradangan menahun Karena tubuh berusaha melawan terus Walaupun tidak usah hebat yang melawan pertama kali Efek yang melawan terus itu pertama tubuh kasarnya seperti kecapean Usahanya banyak buat melawan itu terus Dan itu pun gak bisa dikeluarkan Jadi saat ada kondisi-kondisi lain yang membutuhkan tubuh bereaksi Dilambat reaksinya Jadi imunnya jadi kurang Imunnya agak kurang Gampang karena infeksi Gampang karena sakit jantung Diabet gitu Kalau yang dari kristal-kristal yang disendinya itu ada penerapan? Kalau kristal-kristal sendiri itu kalau dia meradang terus menerus Lama-lama tuh celah sendinya bisa menyempit Karena meradang terus terbentuk-terbentuk sel-sel terus Yang tadinya harusnya isinya pelumas Digantikan sama isi sel-sel yang padat Yang si tadi asam urat itu Iya Jadi yang gak ada pelumas lagi Oke Jadi selama-lama jadi Gesek-gesek sakit jadinya Gesek-gesek terus Selama jadi nempel Sendinya Bisa gak gerak Bisa jadi kaku sama sekali Gak bisa bergerak ya Oke jadi kerusakan permanen pada akhirnya Oke kita angkat telepon lagi ya dok ya Sudah ada yang mau tanya langsung lagi nih Halo selamat siang Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak Dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Toha di Palembang Pak Toha di Palembang ya Silahkan pertanyaannya Pak Toha Pagi dok Pagi Iya ada yang Ada yang saya tanyakan nih Masalah asam urat Kita sering asam urat Sering makan obat herbal Terus Kencing manis Apa gula Itu ada kesitu gak Arahnya penyakit asam urat Oke baik Ada yang mau ditanyakan dulu dokter Tapi sebelumnya Pak Toha Boleh dikecilkan sedikit Volume televisinya Ngobrolnya pakai telepon aja ya Pak Jadi gak feedback ya Dokter ada yang mau ditanyakan gak ke Pak Toha? Gak sih Sudah cukup ya Bisa langsung dijawab Kita coba jawab ya Pak Toha ya Terima kasih sudah menelpon nih Iya Baik Bagaimana nih Kasusnya Pak Toha nih Memang ada komplikasi apa lagi Yang lain tadi Sudah dijawab sedikit ya dok Mengenai penyakit Kalau yang pertanyaan Pak Toha itu yang Sakit Yang Itu pertanyaan kedua ya Ada hubungan dengan sakit Yang obat herbal tadi Obat herbal Yang kalau misalnya Pas lagi serangan sakit Kita minum Biasanya kita kasih obat anti radang Entah obat herbal Atau obat wapun juga Atau kasih kompres Pokoknya itu menangani radang yang sakit Jadi mungkin obat herbal yang diminum Pak Toha tadi Mungkin obat anti sakit aja Anti radang Bisa juga Kan saya gak tau obat herbalnya apa ya Mungkin juga ada campuran obat minum asam urat Tapi kayak kalau dari kasus Pak Toha tadi Dia minum obat cuma anti radang aja Karena dua hari kemudian Sakit lagi Iya kalau seperti itu Ya tidak mengobati penyebabnya Cuma muncul Kasanya ada api lempar Tapi gak cari sumber apinya Kalau seperti itu ya jadinya bisa Serangan berulang terus Sebaiknya dicari tau dulu Kadar asam uratnya berapa Kemudian Kenapa bisa karena asam urat Ya ditangani penyebabnya Supaya gak berulang-ulang Kalau gak Bujut-bujut terus Sama-sama sendi juga jadi capek Dan Tadi ya ada komplikasi yang lain Tapi tadi kan Kalau penyakit asam urat Mungkin tadi bisa komplikasi lain Ke ginjal ya dok ya Kalau tadi ke diabetes Atau yang lain Ada penyakitnya Penyakit asam urat itu yang paling khas itu kan Dia pertama bisa bikin sendinya masalah Yang kedua bisa bikin batu Batu di ginjal Yang ketiga Asam urat itu sendiri Kalau terlalu tinggi Bisa tertumpuk di dalam dagingnya ginjal Itu bisa bikin gangguan ginjal Gangguan ginjal Yang bisa jadi penyakit lain lagi tuh ya Kalau bilang tadi pengaruh gak ke Diabetes Diabetes Hipertensi Kolesor itu yang khas ya Yang orang sering bahas Pengaruh sih pengaruh Karena faktor risikonya sama Orang yang kena asam urat Biasanya kan makannya gak teratur Badanya berlebih Semua itu pada akhirnya Jadi penyakit-penyakit yang lain juga Jadi apakah asam urat Bikin langsung jadi diabetes Gak secara langsung Gak langsung Cuma orang yang kena asam urat Mempunyai semua faktor risiko Untuk menjadi penyakit yang lain Baik Semoga menjawab tadi Pak Tohai ya Berarti dari penyakitnya Dari kalau obat herbalnya Mungkin tadi cuma nyembuhin radangnya aja Tapi penyakit asam uratnya Belum sembuh ya Pak Tohai Jadi harus dicari lagi tuh penyebabnya Supaya asam uratnya sembuh Dan kalau langsung diabetes Cuma kalau makannya kayak gitu terus Ya bisa juga jadi diabetes Sama hipertensi ya Pak Tohai Jadi tetap saja makannya Harus dijaga polanya Supaya tetap sehat ya Pak Tohai Baik dokter Tadi kan kalau Pak Tohai Begitu serangan yang akut Dia minum obat herbal Kalau yang betul sebenarnya Untuk menangani peradangan Yang bisa kita lakukan Pertama kali itu seperti apa sih dok? Kalau yang kita mengambil serangan pertama kali itu ya Banyak hal-hal sederhana sih Yang bisa kita bikin Pertama kita bisa kompres Kompres dengan air dingin aja Kompres air dingin Sendi yang kena itu diserhatkan total Nggak boleh digerak-gerakin Nggak boleh digerak sama sekali Jangan coba-coba urut-urut Lebih enak jangan Diserhat total jangan digerakin Dikompres pakai air dingin Lebih enak Dan bisa minum obat nyeri apa aja deh Yang ada di rumah Boleh ya Boleh Anti nyeri Punya obat sakit kepala Obat apa yang sakit perut Minum aja dulu deh Boleh Yang penting banyak pain killer gitu ya Pain killer pokoknya Aupun itu untuk meredakan dulu Nyerinya itu Karena untuk mengobatin asam uratnya juga Kita nggak bisa langsung obatin Bereskan dulu yang ini Oke Kalau ke dokter Pasti dutup juga akan ngasih obat yang sama Kalau ini udah teredah Baru kita ngani penyebabnya Oke Itu biasanya bisa hilang Bengkaknya tuh Dengan dikompres aja Atau memang harus langsung minum obat tuh dok? Karena dengan minum Dengan kompres juga bisa hilang Tapi emang lebih lama Oke Berapa lama tuh biasanya dok? Kompres sejam dua jam juga bisa hilang Oke Tapi itu harus istirahat ya Justru nggak boleh diurut tuh Nggak boleh diurut Kalau diurut malah makin meradang Oke Karena itu memang dia bereaksi Karena ada benda asingnya itu ya Iya Kalau memang kita sudah kemudian Dikompres di rumah Kalau kita ke dokter Biasanya yang diperiksa apa aja tuh dok? Biasa kalau begitu Pasti diperiksa Yang diperiksa asam uratnya Dan diperiksa lab lain Untuk mencari tahu Kenapa bisa asam urat tinggi Oke Setelahnya Pasti pada periksaan sederhana lah Bahwa cerita ini kira-kira Penyakit sendi benar Nggak ini asam urat Kan ada banyak penyakit lain kan Siapa tahu bukan asam urat ini Biasanya nanti terus Pengobatannya seperti apa tuh dok? Pengobatannya kalau emang Udah tenang Dikasih obat yang sesuai dengan penyebabnya Misalnya kayak asam uratnya Nata produksinya berlebihan dalam tubuh ya Misalnya Jadi dikasih obat buat Memotong rantai terbentuk asam urat Oke Supaya produksinya dikurangin dalam tubuh Kalau ternyata penyebab yang lain dari ginjalnya? Kalau misalnya dari ginjal misalnya Dikasih Bisa dikasih obat supaya Ginjalnya lebih lancar untuk buang asam urat Oke Jadi memang Kalau diperiksa ke dokter tuh Langsung dicari penyebabnya Diberikan obatnya sesuai dengan penyebabnya ya Jadi memang Supaya tadi tidak timbul lagi tuh Kristal-kristal yang bikin sakit Bikin radang pada akhirnya ya dok ya Oke Nanti kita angkat telefon lagi ya dok ya Dan bagiannya juga yang masih punya pertanyaan Masih bisa nih ya Menghubungi kami Ada segmen terakhir Bisa menghubungi kami di 021-290-32644 Atau mention di Twitter kami Di atdai underscore tv Disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat Sebelum juga saya punya tips kesehatan Kenali gejala asam urat Ini dia Tips kesehatan Kenali gejala asam urat Daerah sendi yang susah digerakan Kulit di persendian berubah menjadi bersisik dan kemerahan Sakit pada persendian Mati rasa Pembengkakan pada persendian Anda masih bersama kami di Dunia Sehat Pemirsa hari ini kita masih membahas mengenai penyakit sendi karena asam urat ya Kita langsung lanjut lagi ngobrol dengan dokter Pascalis Andrew GSPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Mitrak Warga Kalideres Nah berarti kalau tadi kita ke dokter kan pengobatan yang dilakukan Sebenarnya menghilangkan penyebab dari asam uratnya dok ya Tapi itu kristal-kristalnya nggak dibuang ya dok ya Kristal-kristalnya biasanya nggak dibuang biasanya Itu ada masalah nggak kalau dia tetap ada di situ? Sebenarnya nggak gitu masalah ya Setelah kita menangani penyebab dasarnya Asam uratnya bisa kita tangani Kristal itu sebenarnya nggak akan jadi masalah besar Kecuali kalau ternyata tumpukan kristalnya udah segitu banyak Biasanya itu udah masuk fase yang menakunya udah lama Segitu banyak sampai beneran mengganggu Aktivitas gitu ya Baru kita pertimbangkan buat keluarin semuanya Oke tapi dia ada di situ Tidak menimbulkan serangan lagi tuh dok? Tidak biasanya Nggak ada hubungan Nggak ada hubungannya ya Yang penting kita jaga pola makannya Minum obatnya juga teratur Tadi nggak mungkin jadi radang lagi ya Pada akhirnya oke Tapi kalau udah timbul kristal Lebih gampang anak serangan Oh jadi udah lebih gampang Maka dari awal jangan Jangan sampai kena Jangan sampai kena Jangan sampai mengkristal itu tadi ya Kita angkat telefon lagi dok ya Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Bapak Dengan Bapak siapa di mana Pak? Jakarta ya Pak siapa di Jakarta Pak? Pak Hasanuddin Pak Hasanuddin Silahkan pertanyaannya Pak Iya Halo Iya silahkan langsung Pak Hasanuddin Iya Iya Semoga ada tanyaan dok Ini tinggal saya sebelah kanan itu seri nyeri dok Iya Tinggal kanan nyeri Terus? Terus Sekarang tadi Hasil OSG itu Masalah Terus saya ke Terus lagi Terus lagi Asam uratnya tinggi Asam uratnya tinggi Lalu? Asam uratnya tinggi Putus Putus-putus ya Iya Bebas agar Itu Oke Penyembuhannya seperti apa? Karena pola makannya masih belum bisa diatur Gitu ya Pak Hasanuddin Ya Waduh agak putus-putus Tapi tadi kita sudah Sempat tangkap pertanyaannya Kira-kira seperti apa? Kita coba jawab ya Pak Hasanuddin Mohon maaf ya Masih belum jelas mungkin Dari Pak Hasanuddin Nah Pak Hasanuddin ini tadi Sudah pinggangnya nyeri Asam uratnya memang tinggi Pola makannya masih bebas nih Kira-kira penyembuhannya Seperti apa nih dokter? Tadi kayak Pak Hasanuddin juga bilang Udah pernah OSG Hasilnya normal ya Kalau misalnya pinggang sakit Kita bisa asumsikan Apalagi kanan ya Kalau bukan batu Biasanya gara-gara usbuntu Oh usbuntu juga Cara gampangnya lah gitu Tapi kalau Pak Hasanuddin udah agak lama Bertalan-bertalan terus Kayaknya kalau usbuntu Lebih kemungkinan kecil Biasanya batu Kalau OSGnya biasanya gak ketahuan Dan resiko batunya ada ya Entah dia ada yang jarang minum Atau kadar kolesterol tinggi Suka minum suplemen kalsium yang banyak Atau asam uratnya tinggi Misalnya asam uratnya Nah itu sebenarnya dipriksa Selangka lebih canggih daripada OSG Di CT scan Di CT scan Kadang batu Walaupun juga OSG kan ada keterbatasan Memang simple Tapi tidak selalu bisa mendeteksi Takutnya miss Mendingan di cek CT scan aja Oke Ketahuan Tapi sambil di cek asam uratnya Kalau matanya tinggi Pak Hasanuddin udah coba makan yang banyak Udah bener-bener Restriksi makan Minum udah banyak Olahraga teratur Tapi asam urat gak turun-turun Itu makanya perlu periksaan laboratorium Lebih lanjut ke dokter Karena mungkin ada penyakit yang lain Mungkin bukan asam uratnya gara-gara makanan Gara-gara ginjal yang salah Bisa jadi dari batunya Atau apa Jadi ginjalnya jadi ada masalah ya Takut dari situ Mereka dipriksa darah lengkap deh Kayak medical check up lah Baik Semoga menjawab ya Tadi Pak Hasanuddin mungkin Pertanyaannya masih ada lagi Tapi mohon maaf Jadi putus-putus Semoga tadi jawaban dari dokter Cukup menjawab ya Kita angkat satu telfon lagi ya Halo selamat siang Halo selamat siang Pak Dengan Bapak siapa di mana Selamat siang Iya dengan Bapak siapa di mana Pak Ya dengan Suriadi nih Bu Pak Suriadi di mana Depok Di Depok Silahkan langsung pertanyaannya buat dokter nih Ini gini Pak Saya sering sakit Tangan di pergelangan tangan Kalau kadang itu kalau sakit Gak bisa pakai Tuan-tuan sakit Tapi saat itu jobnya Terus kita pernah check up Tapi gak ada sepuluh Oke pergelangan tangannya sakit Tapi di cek Kasamudatnya baik-baik aja ya Penyebabnya apa begitu ya Pak Oke ada yang mau ditanyakan dulu dok Umurnya sih Umurnya berapa Pak Pak Suriadi 47 47 ya Ada sakit yang lain gak Pak Ada penyakit lain Pak Ada penyakit lain Pak Gak ada Gak ada ya sehat-sehat ya Gak ada Oke bisa coba dijawab ya dok ya Iya boleh coba Oke terima kasih Pak Suriadi ya Sudah menelpon Baik berarti Pak Suriadi ada prematik Tapi bukan asam urat mungkin nih dok Pematik tapi kadar asam urat itu normal ya Katanya udah dipliksa ya Asam urat normal itu Memang resikonya sangat kecil ya Bisa bikin serangan asam urat Tapi bisa Belum tentu berarti ya Itu bisa di bawah sekitar Di bawah 5% Di bawah 2% Bisa jadi serangan asam urat Pas di cek asam urat itu normal Memang agak aneh Tidak bisa terlalu di jelasin secara medis Tapi itu bisa terjadi Yang pertama kalau seperti itu Kita lakukan pemeriksaan yang lengkap dulu Sendih ini kenapa nih Kan tadi ada banyak kemungkinan Kalau sakit sendih Bisa karena pengapuran Pengorok posan Atau karena asam urat lah gitu kasarnya Dicara tahu benar-benar Itu agar asam urat atau bukan Siapa tahu bukan Memang asam urat normal Memang sendihnya normal juga Ternyata ya Bukan gara-gara asam urat Entah overuse Entah cuma kasarnya Keselio gitu Atau pengorok posan Harus digari Belanjut lagi tuh kenapa Berarti tadi kemungkinannya Kalau gak memang asam urat Bisa pengorok posan Atau pengapuran juga bisa Pengapuran Atau mungkin keselio ya Keselio Paling gampang sih di ronsen Paling gampang ya Di ronsen aja Tapi bisa kelihatan kira-kira Dari sakitnya Langsung coba di ronsen ya Pak ya Supaya bisa segera ditemukan penyebabnya Kita angkat satu telpon lagi nih ya Halo selamat siang Saya Ibu Nyoman Dari Bandung Dari Bandung Silahkan pertanyaannya Ibu Nyoman Selamat pagi dong Siku saya Di sebelah kiri itu Siku itu Sakit gitu dong Apalagi kalau misalnya Habis kerja gitu Di bawah kerja Terus Nyuci Nyuci pakaian Kalau meres cucian Nanti Kalau udah malem gitu Setelah kerja itu Sakit sekali di Siku ya Itu dong Itu kenapa ya dok Kira-kira ya Oke Usianya mungkin Kalau habis dibawa kerja gitu dong Usianya berapa Bu Umurnya berapa Bu Saya 52 dok 52 tahun Ada sakit-sakit yang lain gak Bu Penyakit yang lain Nggak Saya sih Sudah dimeneposkan ya Ada Apa Mium dulu Salih itu aja dok Itu aja ya Oke baik Ada lagi dok Eh pekerjaannya apa Bu Saya ibu rumah tangga dok Ibu rumah tangga Sudah ya dok ya Sudah Cukup coba dijawab ya Ibu Nyoman terima kasih Sudah menelpon ya Baik Kalau Ibu Nyoman ini sudah menelpos tadi ya Ada belum Tapi sikunya Kalau habis dipakai kerja Tadi nyuci baju Suka sakit dok Ini dari asam urat atau bukan Kalau asam urat itu Kalaupun benar dari asam urat Itu mungkin masuk fase yang kedua atau ketiga Yang bisa muncul kapan saja Dan bisa di sendi-sendi yang tidak khas Bukan di pergelangan atau di sendi-sendi tangan Jadi di suku ya Siku soalnya Tapi kalau melihat dari cerita Bu Nyoman tadi Nyoman Itu berarti kayak Kalau kerja baru sakit kan Itu lebih karena pengapuran sebenarnya Atau Atau Cairan sendinya kurang Jadi tiap kali digerakkan Sakit Itu hasil seperti itu Kalau sakit asam urat Tidak pengaruh dengan gerakan Dari makanan tadi ya Kalaupun misalnya tampak sendi bengkak ya Ada orang asam urat kan Udah gede tuh kerjasannya banyak Dia walaupun dia gerak banyak Overuse Tidak akan sakit Karena memang lain penyebabnya begitu ya Tapi kalau digerakin makin lama Makin sakit Isi rahat enak Itu biasanya mekanik Belum masnya kurang Terlalu nempel Pengoroposan pengapuran Hal yang bisa dilakukan mungkin Tambah kalsium atau apa nih dok Hal yang bisa dilakukan Aduh Saya ulang-ulang lagi roncen Karena kalau misalnya Dibendar pengapuran atau pengoroposan Tata alasanannya itu tergantung dari Stagingnya Stagingnya Kalau misalnya kita di roncen Dilihat nanti ini udah grade berapa Ada grade yang tinggal fisioterapi cukup Ada kasih gel cukup Ada yang harus sampai operasi Kalau udah berat sekali Jadi di roncen itu bukan cuma buat diagnosis Buat kita staging Ini masuk tahap mana Supaya terapinya sesuai dengan tahapannya Oke baik Semoga menjawab ya Ibu Nyomannya tadi mungkin Bukan dari asam urat Tapi mungkin dari pengapuran Bisa di roncen tadi ya Supaya diketahui penyebabnya Sehingga diketahui pengobatannya yang lebih jelas Terima kasih ya Bu Nyoman sudah menelpon ya Terima kasih banyak juga nih Untuk dokter ya Kita masih mau ngobrol lagi Tapi waktu ini sudah habis nih dok Nanti kapan-kapan datang lagi Kita bahas penyakit yang lainnya lagi ya Baik dan terima kasih juga bagi Anda Pemirsa Dunia Sehat Tadi sudah dibahas ya Mengenai penyakit sendi dari asam urat Semoga menjadi informasi yang berguna bagi Anda Memang ini penyakit yang disebabkan oleh makanan ya Para pria nih harus hati-hati Karena memang lebih sering terkena Bagi para wanita yang sudah di usia menopos Juga harus hati-hati nih Memang dari awal kita harus menjaga pola makan kita dengan baik Tadi juga kalau memang sudah sakit Terkena penyakit asam urat akut Jangan diurut tadi ya Katanya harus diistirahatkan Dikompres supaya radangnya bisa sembuh Dan dicari juga penyebabnya Supaya kita bisa mengobatinya dengan lebih pasti Dan kita bisa beraktifitas dengan lebih baik pada akhirnya Nah bagi Anda juga ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami Kira-kira topik apa sih yang ingin dibahas di dunia sehat ya Bisa mengirimkannya melalui SMS di 08-89-805-000 Atau bisa juga melalui Twitter kami Di at thei underscore TV Disertakan hashtagnya tagarduniasehat Atau bisa lihat-lihat cek-cek di Facebook kita Kira-kira sudah ada topik apa sih yang sudah dibahas Mungkin ingin kirim kritik saran Gak pengen dobel-dobel ya Bisa cek di duniasehat.itv Hai kaki rikata saya Melisa Gandasari Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang masih menjalankan ya Kita jumpa lagi di episode dunia sehat berikutnya Sampai jumpa dan salam sehat Sampai jumpa dan salam sehat berikutnya 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 Sampai jumpa dan salam sehat berikutnya